Pertempat di rumah dinasnya, Pejabat Gubernur Jambi Harinur Cahyamurni menghadiri langsung pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Batanghari Zulfa Fadil Arif dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Fadila Anwar Sadat dengan masa bakti 2021-2024. Pelantikan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang dipimpin langsung P.J. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Iin Kurniasi Sudirman dan turut dihadiri Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Bupati Batanghari dan Bupati Tanjung Jabung Barat. Dalam sambutannya, P.J. Gubernur Jambi Harinur Cahyamurni menyampaikan agar Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Ketua Dekranasda untuk dapat berperan serta membantu pemerintah dalam memajukan pembangunan di Provinsi Jambi khususnya di kabupaten masing-masing dan harus amanah dalam menjalankan tugas yang mulia tersebut. P.J. Gubernur Jambi juga sebagai Direktur Jenderal Bidak Pembangunan Daerah membuka tangan dan hati untuk bisa membantu Bapak Ibu dalam rangka mencetuskan ide atau mengembangkan dalam rangka Sister Provinsi dan Sister City ini supaya manfaatnya langsung dikasakan oleh Ibu Bapak Ibu. Sementara itu, P.J. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, I.N. Kurniasih Sudirman berharap Ketua TPPKK yang juga sebagai Ketua Dekranasda ini segera membentuk kepengurusan dan pada tahun 2021 ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting di masing-masing daerah. Selain itu, Dekranasda juga diminta berkolaborasi dengan stakeholder lain sehingga potensi produk lokal dapat dimaksimalkan dengan baik. P.J. Gubernur Ibu Menung juga inisiasi untuk melakukan Sister Provinsi yang memang sudah kami galakan di Provinsi Jambi sehingga nanti kita dapat bekerjasama dengan Provinsi di luar negeri supaya bisa memajukan lagi kerajinan terutama batik di Provinsi Jambi.